terus mengerjakan sesuatu hal yang tidak ada nilai nilai ekonomis tapi saya lakukan dengan sangat senang dan itu saya yakin itu bukan nilai kehidupan itu sudah sangat luar biasa kepuasan batin Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Perut Ea kepala suku Mojo dan kami jauh-jauh pergi dari Jogja salah satu kabupaten di Jogja yang belum pernah ada narasumber yang kami ambil di kabupaten ini ini kali pertama kalau perjalanannya sih mungkin satu setengah jam kalau macet ya dua jam kalau Sabtu Minggu macet di Gunung Kidul Handayani bertamu di ini apa? Pahdepoan di tempat nongkrong tempat nongkrongnya mas Edy Padmo beliau adalah seorang salah satu salah satu dari sekian anggota komunitas Resan Gunung Kidul Mas Resan atau Resan? Resan Resan ya ada urut Jawa ini kan bahasa Jawa bahasa Jawa artinya itu apa mas? Resan itu Resan itu artinya rekso 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 penjaga menjaga dan menjaga menjaga mata air menjaga menjaga apapun pohon itu kan menjaga kehidupan sebagai sumber makanan sebagai sumber oksigen menjaga mata air mas Edy dan teman-temannya ini teman-teman sudah bertahun-tahun melakukan kegiatan yang kami pikir luar biasa dari Mojo ya yaitu yaitu tadi seperti yang dibilang menjaga mata air baik dari mulai menjaga pohon-pohonnya ya mas ya sampai kemudian menanami di sekitar mata air pohon-pohonnya menggali sumber air termasuk menggali sumber air dan yang luar biasa kemarin itu ada pohon beringin mungkin usia berapa mas bisa diceritakan oh ratusan tahun itu itu dimatikan ya mas dimatikan dimatikan besar sekali kemudian berusaha untuk dihidupkan lagi nah beringin yang sudah mati enggak enggak bisa hidup lagi kok di karuh itu disulam disulam ya harapannya kan nanti 257 batang ini akan menjadi satu terus sebelum ini robos semoga ini sudah sudah terbentuk lagi jadi masih menggunakan badan beringin lama badan beringin lama tapi kita sulam keliling beringin kan cepat nah nanti harapannya nanti saling terkait saling terkait menjadi resan lagi cepat mas waktu saya kecil zaman usung bonsai gelombang pertama saya kan kelas 5 SD di SD saya itu ada pohon beringin itu caranya numbuhin akar itu cuma di kupas ya di kupas cangkok angin kulitnya itu ya terus nanti keluar akarnya akar gantung kan itu menjadi batang nah itu modelnya kayak gitu ya rencananya seperti itu ya semoga semoga lancar 5 tahun kami estimasi itu menjadi sebuah resan lagi mas eddy punya perhatian pada resan itu sejak kapan sebetulnya jadi ceritanya itu agak panjang panjang gak? panjang enak kalau ngomong dengan teman dari gunung kita Highlander Highlandernya Scottland ya jadi sebetulnya resan itu kan semua dalam arti gak ada pengurusnya gak ada struktur organisasinya terus gak ada diregister juga jadi ke awal kegerisaan itu bahwa sebuah gerakan gerakan corok keren itu pemberdayaan masyarakat 1GULS kok gitu-gitu saja pemikirannya kan maksudnya ketika habis program masyarakat itu juga lupa orang tidak ada secara ini ini negara kita seperti ini mental-mental kita sudah terbentuk seperti itu oleh kita kita itu mencoba membuat sebuah gerakan tanpa program tanpa dana tanpa dana tanpa banding tanpa program kebetulan saya itu memulai itu di sudah lama tapi saya intent di medsos itu di 2018 belum lama dan ternyata teman-teman yang lain itu banyak yang menyambut menyambut tentang apa ide apa yang saya katakan di medsos ternyata banyak yang lain nyambut-nyambut terus kita berjejaring ya itu jadilah komunitas resan gak ada ketua gak ada awalnya anda memulai gitu mas ini saya mau apa ya ngereksor belik atau sendang atau pohon itu gimana untuk pribadi itu sebetulnya juga perjalanan spiritual jadi dulu itu saya terobsesi ilmu ikhlas pengertian tentang ilmu ikhlas itu seperti apa dan setelah perjalanan panjang itu ternyata saya menemukan itu di pohon pohon itu kan ikhlasan akar yang bekerja di bawah itu gak kelihatan gak gak tampak di permukaan tapi dia bekerja terus menjadi batang menjadi daun menghasilkan oksigen berbuah dan apapun itu menjaga air itu kan untuk makhluk semuanya dan tidak berharap apapun terus karbon kotoran yang kita buang itu kan dihisap oleh pohon diolah menjadi oksigen dikembalikan ke manusia ke manusia lagi itu ikhlas sekali kayaknya pohon ini jadi saya sempat berpikir bahwa pohon ini makhluk Gusti Allah yang memang diciptakan sebagai penyeimbang apapun di kehidupan dunia ini nah berawal dari situ saya seneng lihat pohon di bawah pohon besar terus berkontemplasi di situ saya juga ngelukis Pak mas Edi ini perupa dan jurnalis juga tok-tok itu berawal dari situ terus saya mencoba mencari dari fungsi fungsi yang lain ternyata mempunyai fungsi ekologi yang sangat luar biasa bayangkan kalau tidak ada pohon mas gunung kidul itu kan dikenal sebagai darah yang kering kering itu apakah melulu faktor geografis atau ada faktor kultural yang membuat gunung kidul makin kering ini menurut pendapatan jurnalis jadi emang sudah dulu dikenal kering ya karena sebetulnya air itu kan punya siklus siklus hidrologi namanya oke nah ini yang yang mungkin kurang dipahami oleh masyarakat pemerintah tentang siklus hidrologi air di gunung kidul ini ada peta jadi di sebelah utara itu ada batu ragung utara itu meliputi kecamatan padok ngawen gedang sari semen ngelipar terus di tengah ada ledok sari ledok sari ini secara geografis terus di selatan ada pegunungan seribu yang dekat pantai ini masuknya sudah pegunungan seribu belum ini belum ini ledok sari ini ledok sari agak cekung jadi gunung agak cekung terus bukit ini karakter airnya sendiri-sendiri di zona batu ragung utara ini kan di zona rawan longsor karena sering longsor oke di langgeran itu kan itu sebetulnya daerah tangkapan air hujan utama tangkapan air hujan utama tangkapan air hujan utama tangkapan iya bahasa kerennya itu jitsmen arean oke semua ditangkap di situ terus di situ banyak muncul juga mata air-mata air terus di ledok sari tengah ini hampir semuanya setiap dusun desa punya mata air punya mata air belik atau sendang istilah sini mata air itu tok bisa sendang bisa belik bisa sungai bisa itu sumber air lah iya sumber air terus karena air sifat air itu mencari tempat yang lebih rendah maka dia mengalir ke pegunungan seribu untuk ke laut menjadi sungai bawah tanah sumber air pegunungan seribu itu sungai bawah tanah karena semakin turun semakin turun karena Gunung Kidul itu berongga-rongga makanya ada jalur-jalur sungai bawah tanah sama telaga sama-sama telaga itu yang sumber air permukaan daerah selatan itu telaga 334 telaga di daerah pegunungan seribu yang ini menjadi tumpuan utama masyarakat dulu pegunungan seribu untuk kecukupan sumber air berarti dulu sempat cukup sumber air terkait populasi yang masih belum banyak kebutuhan akan air juga belum besar itu mereka mengandalkan telaga mereka minum disitu mandikan ternak disitu mencuci disitu habis dari ladang itu langsung ke telaga nyemplung langsung ngumbi itu gak apa-apa di kamung tapi karena sekarang kebutuhan populasi semakin banyak mungkin kebutuhan kebutuhan model ini semakin gak mungkin kan minum telaga langsung jadi agak komplek lah kita bicara masalah air itu komplek sebelum saya masuk lebih dalam kesitu banyak stigma bahwa orang Gunung Kidul itu kalau selalu kekeringan itu menjadi prahara tersendiri apa ya istilahnya di youtube anda itu anda dengan bagus sekali mengatakan apa disaster ya ya inilah siklus yang tidak membuat masyarakat itu mencapai taraf kesejahteraan lah gitu soal air ketika musim kering tapi saya kan lama di pelayan mas waktu di ketanggi jadi teman-teman saya waktu gempa di Jogja ini salah satu daerah saya apa ya memberi bantuan bencana itu itu di daerah pelayan di Banyu Soco dan di ketanggi situ saya berguru pada seorang perempuan mbah-mbah tua sekali saat itu dan saya sangat kagum sampai sekarang bahkan beliau janda punya anak tiga dengan lahan yang dimiliki yang saya kira tidak seberapa ternyata sangat sejahtera cukup cukup karena beliau melakukan satu manajemen pertanian yang menurut saya ini nyaris tidak masuk akal tapi itu terjadi saya setahun lebih dan bisa dilakoni betul jadi beliau tahu mana tanaman yang akan diambil per hari mana nanti yang ketika per tahun terus nanti padinya ditanam untuk apa sampai untuk pemeliharaan kambingnya sangat sejahtera menurut saya mana yang tabungan untuk sekolah anak untuk kebutuhan anaknya juga ada yang jadi paramedis di nages di Jogja artinya beliau bisa seorang kepala keluarga perempuan yang sudah cukup sepuh dan kuat nyangkul kalau gak nyangkul itu katanya malah sakit semua badannya dan sehat ngerokoknya kuat nanti kapan-kapan saya juga mau bertandang ke sana karena sepertinya beliau masih sugeng nah maksud saya begini apakah itu hanya stigma soal kekeringan itu atau itu soal mismanagement aja jadi apa tadi siklus hidrologi masyarakat hidrol itu terkenal geografis yang keras daerah selatan dengan seperti itu mereka sebetulnya punya strategi oke masyarakat petani itu punya strategi yang sering dinamakan kalau bahasa akademis itu lokal wisdomnya karifan lokal dari petani itu punya mereka punya manajemen bertahan hidup bagaimana dan lain-lain mengolah alam itu bagaimana nah ini nanti kerat kaitannya dengan resan jadi bagaimana mereka memperlakukan sumber air dulu Banyu Soco kan punya sumber air gede banget Banyu itu sudah jelas artinya air Soco itu tempat penghentian jadi memang banyak air tapi banyaknya dibawahkan di sana ada mata air besar di samping sungai untuk kembali ke manajemen petani sebetulnya ya itu mereka itu serama ratusan ribuan tahun kan juga bertahan hidup seperti itu nah coro Wong Bantul dulu Wong Jogja nanti nyebut menungkidul mangan watu karena petani mereka itu menjaring tanah mecah batu ditata kayak teras hering nah itu budaya pertanian yang luar biasa mas jujur saja ya saya kalau lewat dari Bantul menuju bukan dari Jogja ya dari Bantul Selatan menuju ke Gunung Kidul saya pernah dengan beberapa guru saya para peneliti lewat situ saya ajak sengaja saya bilang borobudur gak ada apa-apanya musuh ini karena itu Bukit Batu Bukit-Bukit Batu dan bukitnya mungkin puluhan itu ditata seperti apa ya kayak menuju setupa luar biasa ini kalau karya masyarakat menjaring tanah bahkan itu ada teknisnya karena kemarin ketemu orang tua yang memang itu ada teknisnya menata itu biar gak gampang longsor tapi itu bukan bagi sekarang itu bukan satu ilmu yang menarik oh jadi anak sekarang mungkin itu berarti dikerjakan oleh kakek-kakek mereka orang-orang tua mereka itu menjaring tanah dari tebal segini ditanami siapa yang kuat bertahan seperti itu kalau bantul kan tanahnya subur air sepanjang tahun kalau gunung itu hujan yang diandalkan tapi mereka hidup juga beranak-pinak juga banyak generasinya yang menjadi orang yang luar biasa banyak dan terutama di gunung itu ini teman-teman terkenal para pekerja keras itu sudah sudah sangat terkenal survivalnya mereka peranto yang sangat luar biasa karena di daerah asal juga harus keras begitu nah balik lagi ke resan tadi siap apakah ada proses perilaku masyarakat yang membuat resan itu terancam lah banyak makanya kenapa itu mas jadi pengertian sebab gini ya kan mereka tahu bahwa itu bagian dari sumber kehidupan mereka ya kok kok tidak diperhatikan atau malah dirusak misalnya jadi sekarang kita itu mindset ya mas mindset masyarakat tentang modernisasi tentang pembangunan nah ini yang merubah merubah pemikiran mereka kalau dulu resan itu dianggap ada penunggu yang ada danyangnya yang penunggunnya aja nyerak-nyerak itu kan tujuan mereka itu karifan lokal juga tujuan mereka agar ini jangan dirusak karena ini berfungsi tapi kalau sekarang kan kalah dengan gogel kan kita singgal ketik kan enggak perlu belajar orang-orang dulu itu kan belajar dari pengalaman empiris banget betul tapi kita sekarang banyak yang enggak belajar dari pengalaman karena tinggal kemudahan nah soal air ya memang mindset air mas Radnu Kidul itu memang juga sudah berbeda dengan membuka keran keluar air itu sudah mereka akhirnya acuh terhadap sumber air yang disediakan oleh Gusti Allah akhirnya kan terbengkelai kayak yang kita gali di kemarin itu kan udah enggak digunakan tapi kan sebetulnya fungsinya itu untuk mengairi sungai sungai digunakan untuk pertanian mentara sungai kemarau kering karena sumber airnya enggak dirawat tertutup pohonnya dimatikan dan lain-lain banyak pohon yang dimatikan di gunung pohon dimatikan itu untuk apa sih mas? kebutuhan ruang biasanya kalau yang ke arah ke ke apa agak ke kota itu kebutuhan ruang akan ruang dianggap mengganggu akarnya dianggap mengganggu bangunan oh terus kalau untuk lahan pertanian dianggap mengganggu tanaman pertanian karena dalam merindangan kan jadi mereka butuh lahan perluasan lahan pertanian terus ada beberapa juga kasus tentang kepercayaan oh ya yang dianggap ini ini musrik ini gitu ya sirik lah ya sirik musrik harus dihancurkan ah kayak-kayak gitu kenapa sesajen kenapa itu ya pohon ciptaan Tuhan dianggap sumber kesirikan nah itu ada beberapa faktor nah untungnya banyak sekali yang sudah mati tapi memang ada beberapa yang masih dipertahankan juga fungsinya masih sebagai penunggu sumber air jadi sebelumnya itu kayak gerak saya ngomong ke gerakan dulu ya gerakan resan ini jadi dari berjejaring tadi ketemu teman-teman terus bareng-bareng ayo kita intinya resan itu kan konservasi berbasis masyarakat jadi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan masing-masing jadi gak mungkin kita harus nyiram berguna ke ngelipar kan gak mungkin harus masyarakat lokal gerak untuk untuk merawat nah itu yang yang kita lakukan seperti itu bagaimana berjejaring membangun relasi dengan teman-teman tidak membedakan itu pangkateopo agamaneopo yang penting peduli dengan dengan lingkungan kita ajak seduluran artinya sebetulnya orang yang punya keresahan dengan mas edi ini cukup banyak saya pernah ngomong sebetulnya di gunung kita itu banyak orang-orang yang baik maksudnya pemikirannya tapi mereka takut sendiri merasa aneh kan aneh orang lu yang aneh lho ngopong buruh ngopong ini malah ngusungi ringin yang aneh ya gak apa-apa memang harus aneh di jaman seperti ini itu kita harus punya pemikiran kesamping betul setuju saya kalau lurus kalau hanya anut arus jaman itu malah bisa menjebak kita ya terbawa juga harus ada itu nah di proses itu ya kita buktikan tiga tahun ini ada 31 tempat komunitas yang mulai menanam di gunung kita di seluruh gunung kita belum apa-apa itu maksudnya dari luasan terus naik bibit itu ada ya 11.000 kurang sedikit yang kita tanam walaupun di evaluasi kemarin teman-teman banyak yang gagal karena terlalu kecil bibitnya yang ini yang kita siapkan yang seperti ini sudah siap mas jenisnya itu jenis-jenis apa saja ya tanamannya jadi resan tadi ya resan resan itu kan idiom saja jadi idiom Jawa penjaga gitu tapi jenis pohonnya macem-macem yang paling umum itu beringin terus itu kan kita kumpulkan koleksi itu ada jenis-jenis ada kepoha ada koang ada vikas religiosa ikus bodi ada klumpet terus leses bendok winong banyak banyak sekali ini pengetahuan baru ini beringin itu bukan hanya satu ya beringin ada macam-macam ada 85 sekitar yang di Jawa saja belum yang di luar terus kalau resan itu gak mesti beringin gak mesti beringin ya ada klumpet yang di tengah gue roncong yang besar itu pohon klumpet terus yang itu bukan beringin bukan ya terus yang ada buahnya kecil-kecil itu biasanya untuk di mata air itu ada itu loa itu beringin air itu ya itu loa dikes grupas dikes apa latinnya lalia itu juga ditanam ya itu ada beringin loain jadi kita inventarisasi kemarin ada 63 jenis sementara tanaman asli Gunung Kidul yang sudah langka kita kan juga koleksi ngumpulkan satu-satu kita kalau ada bibit kita ambil buahnya atau mulung istilahnya mulung bibit kecil-kecil terus kita polybagi jadi kita inventaris juga biar gak gak nganu gak generasi gak gak kehilangan ilmu karena sudah banyak yang hilang mas ini sekaligus mungkin curhat ya ya nenek saya itu kampungnya di pegunungan Lasem Rembang sana itu namanya Trenggulunan saya baru ketika sudah lulus kuliah tahu kalau itu nama tumbuh nama tumbuhan nama tumbuhan nah ini nanti fungsi apa resan dan sejarah kan kita pilih juga resan itu hubungannya dengan apa resan dengan sejarah ini yang menarik karena hampir semua nama desa dusun itu dari pohon dan kita gak tahu kan misalnya mas banyak kepek kepek itu pohon kepek ini pohon eprek ini pohonnya ini pohon eprek terus yang sudah hilang itu tepus oh tepus itu nama pohon nama pohon iya terus kanigoro oh kanigoro kanigoro juga pohon banyak putat kalau di daerah bawah itu ya timoho itu pohon timoho pohon kalau timoho mohon saya tahu tapi tepus itu pohon bukan bambu ya bambu tepus bukan itu prank apos bambu apos bambu jawa itu tanaman ya mas tanaman tapi kemarin kita belum menemukan berarti sampai sekarang pohon tepus ini belum berhasil ditemukan belum kita belum ada koleksi belum di koleksi kemarin kan ada keterangan sedikit dari orang tua disana daunnya lebar kayak pohon jati tapi saya cari referensi di temen aliansi jahat timur itu tepus itu kayak perdu kayak jahit tapi tinggi tapi sejarahnya sama sebetulnya Gunung Kidul itu kan sejarah Majapahit jadi kanigoro itu disana ada desa kanigoro di dekat di dekat dulu pusat kerajaan Majapahit iya disini ada kanigoro yang dipercaya Brawijau itu moksanya disitu hubungan kanigoronya ini sempat ini pertalianya sangat menarik ilmu-ilmunya itu sangat sangat menarik oh disini ada kanigoro juga di dekat pantai Ngobaran soalnya kalau gak salah kanigoro itu Blitar ya yang paling terkenal iya nah makanya kemarin ada temen Blitar temen Kediri yang kesini untuk mencoba menghubungkan eh kanigoro itu Kediri atau Blitar ya Kediri Kediri ya itu jenis pohon banyak banyak sekali kalau gak nama air Banyu Soco itu nama air terus Sumberjo itu nama air terus nah desa ya lo lo itu ngelo terus apa banyak tapi kalau kecamatan gak kalau bulu itu ano ya bulu pohon bulu itu ada banyak pohon bulu disini bulu itu saya pikir bukit karena di Makassar bulu itu gunung kebetulan kalau di daerah dekat-dekat saya itu kalau udah bulu itu datarannya agak tinggi oh enggak ya bulu itu nama nama pohon vikes itu vikes kalau apa vikes drupacea latin itu jenis vikes yang cepat juga berkembang beda jadi kan benang merahnya maksudnya kan gitu maksudnya pohon air itu sejarah setuju itu yang coba kita gali karena manusia tidak mungkin bisa hidup dari dua tanpa dua peradaban semuanya dari mesir dan lain-lain itu kan pasti mendekati air dan keberadaan pohon dan air ini sangat erat mas itu tadi kan ada teman-teman yang nyengkuyong yang kebetulan punya keresan yang sama terus dipantik oleh mungkin jenengan lalu bertumbuh menjadi komunitas resah tapi ada gak yang bukannya tidak peduli tapi justru kontradiktif dengan apa yang jenengan lakukan dan kawan-kawan justru ya itu tadi proses perusakannya akan terus terjadi dan lain sebagainya itu balik ke mindset tadi kok gerakan menanam kami selalu tekankan bersama kita menanam mimpi kita menanam pohon sekarang itu 15-20 tahun lagi bisa berfungsi pemikiran pemikiran ini yang mungkin naik coro bahasanya itu awang-awangan mereka itu mau menanam karena ya itu tadi juga konservasi itu kan sebetulnya isu yang sangat strategis seksi lah sebetulnya menjadi sebuah komoditas tapi ketika menjadi komoditas politik komoditas kepentingan pribadi atau golongan ya menjadi semacam acara seremonial nanam pohon bomengnya di medsos berapa ribu pohon yang ditanam berapa terus perawatan setelah itu bagaimana ini yang gak mereka pilih ya semacam setelah habis foto habis aja kalau cuma menanam itu gampang kalau menanam itu gampang merawat makanya kita gak punya target muluk gitu kita itu cuma yang penting terus bergerak terus ada sekecil apapun karena dengan melawan kapital yang luar biasa besar disini kita bicara soal investor terus dengan modernisasi yang begitu kuat disini kita itu bisa apa paling gak kan hanya memberi warna selama hidup yang singkat inilah ada warna buat hidup ya cuma itu aja kalau mau melawan yang luar biasa itu gak punya modal apa-apa berarti ada proses untuk ini ya selain menanam ada proses juga untuk memelihara merawat merawat kita kita evaluasi juga kita sering kunjungi juga yang kita tanam makanya kita kemarin evaluasi loh kok ini mati wah dibabat uang wah kok kobong karena mungkin ya kurang tahu kalau itu tanaman yang ditanam karena terlalu kecil makanya kita kemarin kita harus buat bibit yang besar seperti itu itu persiapan penanaman tanggal 7 besok di Telaga Cuelo ini sudah masuk musim tanam ini 9 tempat yang minta ditanam ini kan musim penghujan ini kita harus tanam sudah masuk list 9 9 tempat 9 tempat dan itu ya di sekitar mata air ada yang untuk pencegahan longsor di pegunungan ada jahat takapan air hujan terus di Telaga jadi Telaga ini karena fungsinya sudah untuk minum tapi kan bisa digunakan untuk kita punya pemikiran ini baru merintis di Telaga Tileng untuk membuat hutan adat ya ini kan belum ada kita punya mimpi Google setiap desa keluruan di Gunung Kidul ini punya hutan adat kan keren keren hutan adatnya berbasis lokasi desa masing-masing ya ya desa ya desa kan setiap desa punya tanah khas desa punya tunah sehutan kan hampir semua Telaga sumber air tempat-tempat bersejarah itu pindik sultan mas kalau saya mau ke Ketangi itu kan lewat ya kayak ada semacam Telaga di kanan jalan itu itu apa itu Telaga Wurung itu Telaga juga Telaga tapi mungkin sudah ya tampung airnya sudah sedikit sudah gampang kering ya itu kenapa kalau kayak gitu sebabnya luang biasanya faktornya luangnya terbuka oh sehingga ya sistem hidrologi gunung kitul itu tadi ada luang untuk pembuangan air kalau enggak kan tenggelam banjir kayak yang kemarin 2017 itu badai cempaka itu iya iya itu kan banyak luang yang tidak muat debit airnya terus muaik ngingrong sepampe segitu itu agak mengagetkan gunung kitul kok kebanjir itu juga ada hubungannya sebetulnya dengan resan vegetasi itu ya tadi itu siklus hidrologi itu kan kata orang pintar air di alam semesta ini kan sebetulnya itu konstan jumlahnya tapi kan perputarannya ya kan jadi ketika awan menguap ya di mendung terus turun hujan air hujan menghantam tanah tanpa vegetasi tanpa konservasi ya langsung dia merusak nggak bisa meresap dari responsibility tanah itu sudah berkurang makanya terakumudir menjadi banjir terakumulasi menjadi banjir tapi ketika ada vegetasi yang tepat itu tanah punya respon untuk meresapkan ini menjadi cadangan sumber air yang menjadi mata air mengawetkan sumber masalah lingkungannya kan disitu kita kurang tanaman untuk tanaman konservasi banyak tanaman tapi bukan tanaman konservasi ini juga menjadi masalah menjadi masalah lagi ketika itu bukan tanaman konservasi tapi punya nilai ekonomi nah saya pengen menjalani itu bukan tanaman yang pertama dulu mas tanaman tapi bukan tanaman konservasi itu gimana itu jadi fungsinya itu secara secara ekonomi tadi banyak jadi ada kasus di tempat teman di Kedung Pohlor Pak Dukoh Goang itu sepanjang atas melipar ya melipar pegunungannya ditanami akasia ditanami akasia nilai ekonomisnya kayu pertama kedua untuk mensuplai lebah madu yang naik ketika akasia itu berbunga kan kuning-kuning itu nah ini lebah naik untuk menghisap produksi lebah ini kampung madu kan ini meningkat produksi madunya tapi di satu sisi karena akasia itu bukan tanaman konservasi bahkan greedy air ya iya dia serakah air serakus air gak mau menyimpan akhirnya sumber-sumber air ini banyak yang mati yang dibawa dan bukan hanya itu kalau gak salah tanah-tanahnya jadi membat jadi jadi peras lah kalau kayak gitu cara menyelesaikan mas hari gimana komplek banget karena masalah ekonomi uang kan malah mati betul masalah ekonomi yang diganggu wani padu wani gelut ya macam-macam ada ya harus kita mulai lagi di sumiler yang besok tanggal 10 kita nanam di sana itu akasia sekitar 50 hektar itu sudah dihabiskan ada banyak temen kan di sana komunitas sumiler berarti mereka sudah punya kesadaran punya kesadaran dan akasia ini kan ini mas ya ditanam 10 nanti tiba-tiba menjadi banyak sekali ini wajib banget itu karena bijinya jadi ya harus ada solusi kalau sebetulnya bisa ada beberapa solusi yaitu pertama itu penataan kawasan itu sebenarnya bisa ditempuh tapi itu kan kaitannya dengan pemerintah juga kan yang kedua kita harus menemukan pohon yang punya nilai ekologi konservasi dan ekonomi ini juga PR juga kemarin kita sempat mencoba aren 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 itu kan punya nilai konservasi yang sangat tinggi dan ekonominya juga sangat tinggi tinggi cuma ini mas lama itu puluhan tahun terus sulit nanamnya itu bukan tanaman pionir kan betul harus menjadi tanaman susulan nah ini prosesnya ini sudah sulit ya oke lah kita pelan-pelan aja jadi mungkin dari yang akan menikmati mungkin dua generasi lagi karena untuk mencapai tinggi tertentu itu butuh 40 tahun iya padahal itu nilai ekonomisnya sangat tinggi kolang kaleng mirah terus kerajinan sabut betul itu tapi ya itu tadi waktu tapi sudah mulai ya nanam kita nanam berapa kali kita ngeder itu selalu gagal kita belum belum punya terus yang lebih kita kita pendekatannya itu kan ke kesadaran tentang mitigasi bencana juga jadi kan ada bukit-bukit yang retakan ketika hujan di zona utara itu retak ketika ini nitrisi air hujan kayak ada pelumas tanah itu kan nempel di batuan jadi longsor caranya ya pencegahan longsor itu yang paling tepat kan menanam pohon nah ini kita masukkan juga mas saya lihat di salah satu video komunitas resan gunung kidul itu mau apa ya duduk bongkar lagi mata air itu gimana tuh kok bisa dilakukan bisa memang itu dijadikan mata air kembali bisa nyatanya yang kita lakukan berapa kali itu keluar air terus jadi memang jadi problemnya apa itu tertutup 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 ya tadi ketika masyarakat itu sudah gampang muter kerang padahal dulu itu sumber air ini menjadi tempat mandi tempat ambil air minum dan lain ketika sudah gampang nengomah ya ini gak dirawat kembali ke mental mindset gak dirawat akhirnya bahkan ada yang tega itu ditutupi diuruk diuruk ya kadang untuk buang sampah kan kasihan ketenan kita gali kemarin dapet berapa mas 4 keranjang itu sampah itu ya beleng ya plastik ya was macem-macem dan itu kembali mulai bisa hidup bisa bisa disurvey sekarang sudah hidup bening wapi nah itu kan nggih tadi maksudnya wih halo pak jokong nah terus saya lihat juga di videonya kayak ada prosesi apa ya seninya untuk beberapa kegiatan gitu itu itu gimana itu jadi strategi strategi budayanya strategi masuk tentang kesadaran tadi membangun kesadaran itu ada beberapa strategi yang harus kita lakukan yang pertama yaitu tentang kita kan gak mungkin ngomong ke masalah langsung bahwa sesuai dinantur untuk banding kan gak mungkin bisa diterima karena gak bisa diterima tapi strategi pendekatan budaya bisa karena sebetulnya air dan budaya masyarakat itu kan sangat dekat sekali budaya masyarakat itu budaya menanam dan budaya air tapi kan ada semacam yodegradasi lah pengertian tentang budaya ini menjadi paket wisata esensi dari budaya mengapa harus seperti itu itu kan jarang yang yang dicatat sekarang jarang yang diajarkan kembali generasi muda kenapa harus seperti ini kenapa memakai ini kenapa harus ini kan semua ada artinya kenapa ketika besi sungai itu harus pakai sesaji ini itu kan bukan sebatas sesaji tapi ada arti coba ini mas diterangkan nanti ada di dukun ini kan dari sisi yang agak lebih budaya yang lebih bisa diterima gitu oleh akal sehat jadi orang ini tempat saya itu pasti yang disebut pertama itu ibu bumi ibu bumi ibu bumi itu di di dianggap sebagai tempat kita hidup kita menanam apapun yang muncul dari tanah dari bumi ini kan yang kita makan terus bapak angkasa bapak angkasa itu kan simbolisme dari Tuhan intinya sepertinya disitu sebetulnya bagaimana nak coro agama itu bagaimana kita membuat harmonisasi tentang kepercayaan terhadap Tuhan dan apa pemanfaatan alam ini harus berimbang kan sebetulnya itu disitu sebetulnya makanya banyak sesajenyan sesajenyan itu yang memang itu menghadirkan banyak hasil bumi sebagai simbol ini loh tempat kita makan ini loh hasil bumi ada polo kependem ada polo semuanya hampir dan itu semacam menghidupkan kembali ya karena sudah mulai gak dilakukan mengingatkan kembali bahwa kita hidup itu dari bumi dari tanah setiap upacara upacara itu kan pasti menghadirkan makanan karena itu simbol untuk mengingat tanpa bumi tanpa air itu kita gak bisa makan kalau punya banyak harita mobil tapi gak makan kan juga mati mas mengerjakan hal seperti ini kan saya tahu ini bukan hal yang mudah pernah gak ada di fase-fase tertentu yang anda merasa wah kok kayak ini muspro ya ada memang manusiawi manusiawi yang ada kadang ketika kebutuhan hidup itu juga semakin sementara ini volunteer betul-betul gak ada kan kita sering saweran juga kalau ada acara itu wah aku rande bencin ayo aku tak tukok itu biasa sekali jadi kita los-losan gelek-gelekan aku rande deti tapi aku demangkat besok tak tukok bencin orang dirokok jatuk gentenan ketika fase hidup keluarga kita kan punya keluarga punya kerjaan juga itu kadang kadang juga ada perasaan ngobot tapi itu ternyata dengan rumus keikhlasan tadi itu sangat bisa diminimalisir ketika kesadaran ini sudah muncul itu kangen kalau mbak nandur berapa bulan ini sudah fase kangen kita gak pernah nanam kemarau kemarau kapan jadi di grup itu gak lali caranya nandur mas balik ke yang awal apa yang anda cari kok sampai apa ya mengeksplorasi ilmu ikhlas oh itu kan spiritual pribadinya sebetulnya tapi boleh dong dibagi ya tadi bagaimana kita bisa berfungsi berguna berguna dengan hal-hal yang sederhana sebetulnya seperti itu jadi saya naik dulu itu saya ingin ilmu ikhlas itu kan dianggap sederhana walaupun sangat dalam itu hal-hal sekarang yang yang menyilaukan itu kan hype kita harus perjuak keras kalau pengen seperti ini harus bahkan sampai bahasa dalam kutip menghalalkan segala cara mengkorbankan hidup yang indah ini untuk suatu nah itu saya pengen satu hal yang sederhana ikhlas mengalir tenang dan kemudian Anda mendapatkan ketenangan Alhamdulillah sampai saat ini saya banyak teman banyak sedulur terus mengerjakan sesuatu hal yang tidak ada nilai nilai ekonomis tapi saya lakukan dengan sangat senang dan itu saya yakin itu karena punya nilai kehidupan nah itu sudah sangat luar biasa kepuasan batin ini yang paling kami rasakan saya rasakan secara pribadi tidak ada nilai ekonomisnya tapi saya senang kuas nah itu kan angel saya tidak bermaksud membenturkan antara pembangunan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman tapi saya tahu persis bahwa di Jogja itu ketika Jogja sebagai daerah wisata ke utaranya sudah mulai tereksplorasi semua lalu berarilah ke gunung Kidul dan hampir semua orang sekarang yang datang di Jogja itu pasti menyempatkan datang ke gunung Kidul karena punya jajaran pantai yang luar biasa apakah hal semacam itu sebetulnya bisa dikompromikan dengan semua yang dikerjakan oleh teman-teman ini ya saya jawab sebetulnya bisa kita juga sekuat tenaga itu berjuang dibirokrasi juga bagaimana itu kan itu kan kewenangan penguasa dalam tanda kutip disamping kita membangun kesadaran masyarakat lokal untuk merasa memiliki merasa bahwa ini harus kita jaga ketika ini birokrasi ini menyambut dengan aturan ini kan sebetulnya klop idealisnya seperti itu idealnya tapi yang terjadi kan ya banyak melengsi kadang masyarakat sadar aturannya segera pas tapi belum sampai menjadi sebuah ancaman ya sudah sebetulnya kalau mau dibilang sudah makanya tadi saya ngomong bahwa target kita memberi warna kan kalau di loss itu gak ada penyeimbangnya sedikit-dikit kan sesuai ditakok satu itu dan kerusakannya lebih cepat lebih cepat lebih parah karena semua komponen merusak nah itu kasian yang dinengan itu sibuk membangun lupa menanam nah bahasa kami membangun tidak tidak harus merubah tapi mempertahankan yang ada itu juga bisa dikatakan membangunkan sebetulnya sudah sebetulnya sudah ada implikasi dari itu ya sudah makin masifnya wisatawan yang mengagumi pantai gunung gitu investornya sudah terlalu banyak kemarin kita di lemusur itu kita buat ibuun pipit yang kiri soko panggang itu ada dua titik mata air di pinggir sungai yang digunakan dua dusun yang diatasnya itu sudah habis dibeli ada satu titik itu mau dibangun taman safari katanya 50 hektare mereka risau juga ketika ada pembangunan diatas mata air ini mati dia membiopo tapi juga ruang lu ruang dulu gitu jenengi masalah duit berat berat ya itu makin sulit ya mas tantangannya ya jangan dianggap sulitnya pokoknya kita kerja gitu aja dilakoni dan nyatanya juga berkembang nah jangan-jangan mungkin suatu saat nanti justru kesadaran masyarakat yang lebih ekologis ya apalagi generasi muda yang sekarang ini sebenarnya punya kesadaran besar itu ya itu juga lebih cepat lebih makanya itu kita juga mengandalkan cacah nom bagaimana mencintai adat lingkungan secara esensi itu menjadi sesuatu yang punya nilai apa mas nekwang nom populis tinggi itu menyadarkan itu genduran ini ya gangan apa keren nandur wet ngersih itu keren gani kali keren nah ini yang mulai kita bangun mulai banyak volunteer yang anak-anak anak-anak pramuka besok ada acara untuk kita nanam barengan anak-anak pramuka tanggal belum tentukan tanggalnya tapi sudah masuk agenda kita nyinkronkan terakhir mas anda kan kayaknya jajarinnya bukan hanya di gunung itu mulai masuk ke jawa timur jawa tengah jawa timur artinya gerakan seperti ini inisiatif positif yang baik seperti ini ini sebetulnya tumbuh di banyak sekali tempat karena ketika muncul sebuah kesadaran tentang lingkungan itu itu sebetulnya banyak yang bisa dilihat di alam kenyataannya bagaimana alam kita sekarang itu sebetulnya ketika itu muncul secara woyoyoyok ketika woyoyok wite mati banyune mati dan lain-lain seperti itu bencana tanah longsor dan lain-lain itu kan sebetulnya menjadi contoh yang ditampakkan nah ini kita selalu berjejaring dengan teman-teman ini kita saling tukar informasi tukar bibit saling mengunjungi tanggal 13-14 kita ke Sindoro teman-teman resan ada undangan menanam disana sampai Sindoro sambil piknik kalau di Jawa Timur itu belitar ke diri belitar ke diri terenggalek terenggalek cipdoherjo disana masif juga teman gerakan gerakan-gerakannya masif terus balungannya gede-gede karena pengusaha-pengusaha oh ya kita kan balungan kere datang ke ortopedia dan ditutupi balungannya tapi tapi ya itu mereka itu seneng dulu kegiatannya carasan karena aneh itu luang-uang aneh gondrong-gondrong aneh-aneh medui tanpa APD itu kita gali sumber air karena kekurangan fasilitas udah kenobling iya iya saya ada di dunia menurut saking negatif dengan iya 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 kalau di tempat lain mas tidak meluluresan ya iya apa biasanya yang menjadi konsentrasi perhatian mereka walaupun sama-sama sumber air ekologi ya sumber air terus apa cagar alam cagar alam mereka sudah ke satwat kita merintis ini di tanggal 10 besok kita ke Sumilir bareng UGM mau menanam kopi kemarin ada launching kopi Gunung Gambar itu nah itu Sumilir itu sampingnya Gunung Gambar nanti kopi terus ini menjadi nilai ekonomis masyarakat kita diundangi untuk menanam pohon resan untuk kesana ini nanti kan soal penataan kawasan dan kopi itu bagus banget ya untuk ekologi untuk air juga terus nanti diselingi nah ini yang harmonisasi ini mas yang ingin kita bangun kesadaran terus harmonisasi masyarakat ekonominya yang melaku konservasinya yang melaku ini tujuan kita seperti ini nah ini walaupun dari zona tiga zona ini berbeda strategi tapi ketika ini berjalan kan kita enak gunung gitu ini akan saya akhiri betul dengan pertanyaan yang agak guyon tapi ya bukan menggoda misalnya di calngir jadi bupati guna titul gimana ya enggak lah maksudnya ya kapasitasnya itu apa ukur tukang nanti siapa tahu nanti kesadaran masyarakatnya tumbuh tentang ekologi anak-anaknya anak-anak muda yang pramuka tadi menjadi pemilih-pemilih pemula misalnya kemudian ini harus punya bupati yang punya kesadaran ekologi yang baik gitu karena di beberapa tempat sudah isunya sudah seperti itu ya ada teman kediri itu juga mungkin proyeksinya mau ke bupati tapi nanti saya itu ya sadar siapa saya saya itu so berguna kalau diminta kalau diminta yang minta siapa ya masyarakat enggak omong gitu loh wong menanam melihara reksan bisa kok menghasilkan itu kan balik ke sistem politik kita kan siklus lima tahunan yang tadi saya katakan kita nonam pohon itu nanam mimpi lima tahun itu belum ada fungsinya sementara kepentingan mindset terus mental masyarakat kita itu sekarang sudah terbentuk siklus lima tahunan ya anda kan kelahiran 77 pohon akan tumbuh dengan sangat bisa dilihat itu kan 10 tahun lagi siapa tau siapa tau amin berarti mau ya ini diaminkan enggak mas mas di salah satu wawancara anda itu ketika sedang gundah gulana itu datang ke seorang tokoh di Wonogiri ya belum belum ya kita mau rencana ke Mbah Sadiman Mbah Sadiman atau membaca ya membaca saya membaca lewat youtube itu kan salah satu yang menginpirasi juga untuk gerakan ini Mbah Sadiman itu dulu sendiri tahun 96 dan sekarang hasil kerjanya itu sudah dinimati tim patribunan kakak air mengalir sampai rumah mungkin suatu saat kita harus kesan Mbah Sadiman di Mbah Sadiman Mbah Sadiman Gunung Gendol karena Wonogiri kan sebenarnya enggak terlalu jauh juga enggak jauh kita belum pernah mau mengagendakan kesana padahal dulu awalnya saya banyak lihat youtube walaupun sekarang mungkin beda ya kalau Mbah Sadiman di Mbah Sadiman dulu enggak punya HP enggak punya medsos jadi betul-betul lahir dari kesadaran sendiri tapi sekarang sudah jadi artis Mbah Sadiman sudah banyak ya itulah hasil kerja ikhlasnya itu 25 tahun ngonton mawan mas enggak 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 berat enggak berat karena sudah kami biasa kami lakukan jadi yosa adanya ilmunya seperti itu kita enggak bisa ngomong yang tinggi-tinggi kita ngomong dengan bahasa bahasa-bahasa lokal kami memang menaruh perhatian yang agak penting di hal-hal seperti ini mas karena kita semua sebenarnya tahu bumi kita ini tampaknya sedang tidak baik-baik saja dan harus ada banyak inisiatif warga atau orang atau komunitas atau apapun untuk ya walaupun menyembuhkan di titik-titik tertentu tapi ada istiar untuk itu itu yang mendasar dan terpenting saya enggak pernah mikir soal Jogja secara luas secara Indonesia kita berpikir di tempat asal kita ketika kesadaran tentang asal ini menjadi satu kesadaran yang merata kan sudah sama gerakan ini menjadi gerakan bersama makanya bersama adalah konservasi berbasis komunitas tanpa komunitas kita enggak apa-apa enggak bisa apa-apa bukan siapa-siapa juga Edi Padmo tidak mungkin menyelesaikan banyak masalah enggak mungkin kalau dengan bersama teman-teman yang lain makin banyak yang bisa diatasi semoga itu seperti itu oke begitu teman-teman obrolan yang sangat menarik nanti semoga akan makin banyak narasumber yang seperti Mas Edi Padmo ini karena ya tadi seperti yang saya katakan kita membutuhkan banyak sekali ya tokoh-tokoh komunitas atau kelompok masyarakat yang punya inisiatif untuk ikut mendandani lah ngobati sedikit saja dari persoalan-persoalan di bumi yang makin mengancam kehidupan kita bersama sampai ketemu lagi di tamu saya selanjutnya selamat menikmati